Intro Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami Kali ini para korban Sipoak kembali meneruskan laporannya begitu Dan kabarnya memang hari ini akan melaporkan ke pengadilan negeri Rizky akan melaporkan selengkapnya untuk Anda Pemirsa saat ini saya berada di pengadilan negeri Surabaya Bahwa saat ini korban Sipoak dari PT Sipoak Group Sedang melaporkan gugatan ke PN Surabaya Saat ini saya bersama dengan kuasa hukum dari korban Sipoak Selamat siang Pak Selamat siang Pak Pak bisa diselaskan Pak Kedatangan ke PN ini sebenarnya apa Pak tujuan Jadi tujuan kami, saya dengan klien-klien saya Sejumlah 29 orang ke pengadilan negeri Surabaya pada hari ini adalah Mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum Terhadap Sipoak Group dan Bapak Bupati Sidoarjo Gugatannya adalah gugatan perbuatan melawan hukum Dan tadi sudah diterima oleh pihak pengadilan negeri Surabaya Dan gugatan kita itu sudah tergister dengan nomor pekara 308 di PN Surabaya Pak bisa diselaskan, kenapa kok sampai menggugat Pak Bupati Sidoarjo ini alasannya apa? Ya jadi kan seperti ini Mas Dari setiap, dari kajian-kajian yang kami lakukan Memang kami melihat bahwa Harus juga dilakukan upaya hukum perdata Ya Ini terkait dengan masalah ganti kerugian Dan juga terkait dengan masalah Pengembalian uang para korban yang hari ini kan Ingin minta agar uangnya dikembalikan Sejalan dengan sudah mulai menurunnya Kepercayaan para pembeli kepada si PUA Group Ya karena hampir ribuan dimana-mana orang sudah melakukan demonstrasi Ya Cuma berbeda dengan teman-teman yang lain yang melakukan upaya hukum Dengan melaporkan tindak pidana kepada pihak kepolisian Kami lebih memilih untuk melakukan gugatan keperdataan Agar ada dua sisi upaya hukum yang dilakukan Polisinya sudah ada teman-teman yang lain yang melaporkan Kami adalah sisi keperdataannya Karena kalau pun memang misalnya yang melaporkan itu Sebagian daripada korban sudah cukup Karena kan perbuatannya yang akan diproses dan disidik oleh pihak kepolisian Jadi siapapun berapa orang pun pelapornya Itu kan pasti sudah berjalan Nah kalau kemudian misalnya pihak kepolisian Kemudian ingin melakukan kesempatan mediasi Kepada para pihak seperti yang sekarang dilakukan Dengan pembagian-pembagian diroh dan cek Itu kan juga tidak mengurangi hak klaim kami sebagai korban Sipua yang juga harus diperhatikan haknya Kan begitu ya sebagai korban Nah jadi oleh karena itu kami tidak mau Mencampuri proses hukum yang sudah berjalan Kami melihat bahwa belum ada orang yang melakukan upaya hukum keperdataan Padahal kalau secara hukum kan kita tahu Pidana itu jelas Sanksinya adalah kurungan badan Kalaupun ada denda Itu denda yang ditentukan oleh undang-undang Sesuai dengan kualifikasi kesalahan yang diatur oleh undang-undang tersebut Kami ingin melakukan upaya hukum keperdataan Karena fokusnya adalah kepada masalah ganti kerugian Ganti kerugian yang dialami oleh para klien ini yang sudah menyetorkan pembayaran Tapi kemudian proyek atau apartemen atau unit yang dijanjikan itu Tidak sesuai seperti apa yang dijanjikan pada awalnya Nah kita kan ketahui itu ya Dari tahun 2013 kalau tidak salah itu kan sudah mulai ada iklan Ya papan reklame besar-besaran mas di pinggir jalan strategis Nah logikanya buat apa sih orang memasang papan reklame besar di pinggir jalan Kecuali satu alasannya Untuk memancing perhatian masyarakat Menggerakkan hati masyarakat untuk tertarik untuk membeli Betul tak? Nah yang dijual disitu kan adalah Gambarnya Pak Bupati Yang sekarang kami jadikan tergugat dua Apalagi katanya besar Ide dan gagasan dari Pak Bupati Kan gitu ada namanya tertulis ya Disediakan 10 ribu union Yang direalisasikan oleh Sipuagrup Ini kan pastikan suatu bentuk Ajakan Satu bentuk informasi promosi iklan Yang menggerakkan masyarakat untuk tertarik Unian apa ya? Apalagi dengan cicilan 500 ribu per bulan Apa mungkin ya dengan nilai sekecil itu proyek bisa dibangun Rumah bisa dibangun kan begitu Nah dari situ sih Kemudian orang tergerak Betul masih ya? Tergerak Nah tapi masih bertanya-tanya Dibikin penasaran Ini proyek apa? Ada sebagian yang langsung datang ke Kantor pemasarannya Dijelaskan oh proyeknya adalah apartemen R.A.W. R.A.W. kan Nah yang belum datang ke Kantor pemasaran Bisa melihatnya di launching Di Grand City Besar-besaran Yang juga menghadirkan Bapak Bupati Sidoarjo Ya Di luar grup Sipuagrup Nah ini kan membuat masyarakat berpikir Oh ini pasti proyeknya benar Walaupun mereka berpikir 500 ribu Mungkinkah 500 ribu Dapat hunian Oh mungkin saja Karena di dalamnya Itu ada juga Kehadiran Pak Bupati Ya Mereka sudah mulai melakukan pembayaran Ya Sebagian Serah terimanya Harusnya Di 2017 Kok belum ada kabar Belum ada informasi nih 2017 sudah mau serah terima R.A.W. nya Kok belum ada jadwal Tentu mereka penasaran dong Datanglah ke lokasi Yang mereka lihat di lokasi Masih tetap tanah hamparan kosong Jangankan apartemennya Jangankan bangunannya Tiang panjang pun belum ada Loh Sudah hampir 4 tahun lebih kurang Tidak ada aktivitas apapun Di proyek R.A.W. Bagaimana mas kita gak Was-was Bagaimana masyarakat gak cemas Berarti rata-rata Korban ini Tertarik karena Adanya Bupati Sedarjo ya Secara tidak langsung Apakah bisa dibilang seperti itu Secara tidak langsung Ya seperti itu Ya Di luar yang kami sampaikan pada hari ini Kalau kita lihat juga Tayangan-tayangan Dan statement dari beberapa Teman-teman dari kelompok lainnya Selain yang juga korban kan Mereka juga mendekankan Hal yang seperti itu kan Ya intinya kan Itu adalah cikal bakal Informasi awal Orang akhirnya tahu Ada program itu Ya dan Ini juga di Diklim sebagai ide dan gagasan Nah Seharusnya Kan Sebagai kepala daerah kan Kita juga harus mengayomi masyarakat Memberikan informasi yang Akurat Kita juga harus bertanggung jawab Untuk mengawasi agar proyek Yang merealisasikan Ide dan gagasan kita itu Juga bisa terlaksana Karena kalau enggak Bisa dianggap Kebohongan Bisa dianggap Informasi yang menyesatkan Bisa dianggap penipuan Nah ini PMH Perbuatan melunuh hukum Pak Apa namanya Dengan adanya 29 korban ini Berapa total kerugian Sampai saat ini Kerugian dari teman-teman ini 3,9 miliar Ya 3,9 miliar Lebih kurang Itulah yang menjadi Materi Gugatan kerugian Yang kami ajukan Dalam gugatan PMH ini Hanya saja Karena dari tahun 2013 Mereka sudah melakukan pembayaran Ada yang hutang di bank Ada yang macam-macam Ya karena kepengen punya rumah Ya Tapi ternyata kemudian Setelah sekian tahun Lebih dari 2 tahun Hampir 4 tahun Pembangunannya enggak dilakukan Tiang panjang pun tidak ada di dalamnya Karena wajar dong Kalau mereka kemudian Seperti yang diberikan hak Oleh undang-undang Mengajukan Namanya bunga moratoir Atau bunga kelalaian Seperti yang diatur Dalam pasal 1250 Kalau perdata 6% Jadi itulah tambahan Yang kami tuntut Di luar kerugian materi Yang real Ya dari yang mereka bayarkan Untuk membeli apartemen tersebut Untuk kerugian imat realnya Teman-teman ini hanya Menuntutnya 1 rupiah saja Untuk menunjukkan bahwa Motivasi rekan-rekan ini Untuk mengajukan gugatan Kelain ini untuk mengajukan gugatan Bukan motivasinya Ingin mencari untung Tapi hanya ingin Supaya haknya yang Memang seharusnya Mereka dapatkan kembali Dan itu Diatur oleh Undang-undang Dan diizinkan oleh undang-undang Mereka minta kembali Rata-rata korban ini Masih dalam tahap Apa namanya Kredit Atau sudah ada yang Lunas Pak Ada yang sudah Mau serah terima Ya RAW itu Ada beberapa Kelenggitan yang sudah Mau serah terima Tapi Bangunannya aja gak ada Ini kan Penipuan Ini kan Pembohongan Kita ambil uangnya Kita bilang mau Bangun Tapi kita gak bangun Ya Itu yang kami lihat Dari sisi Kacamata kami Seperti itu Nah Kalau misalnya Ada Ribuan Kan 10 ribu Yunian Bikinlah RAW itu Seribu orang aja Misalnya mas Seribu orang merasa Kok gak dibangun Sudah bayar Misalnya begitu ya Kemudian mereka resah Keresahan mereka ini kan Pasti dong Akan menulari Keresahan rekan-rekan Yang lain Yang membeli proyek RMR Ya NMR Dan Dan lainnya Pasti dong Loh bagaimana ini Proyek awal aja Sedatralisasi Bagaimana dengan nasib kami Kecemasan-kecemasan ini kan Tidak diredam Dengan informasi yang jelas Tidak diredam Dengan rangkulan Klarifikasi yang jelas Akhirnya Teman-teman ini Mendapatkan informasi itu kan Di lapangan Sesama teman Nah Kalau namanya Sudah kehilangan kepercayaan Trust Ya ini kan gak bisa Dicegah nih Gelombang ini kan gak bisa dicegah Jadi saya rasa Mereka juga harus tahu Risikonya harus ada Ketika mereka tidak profesional Mengelola semuanya Ya Mereka harus kembalikan Ya bank juga Seperti itu Ketika ada isu apa Mereka Terjadi ras misalnya Begitu Ras misalnya Semua orang lari uang di ATM Loh Padahal gak ada apa-apa Bank harus siap Dengan kondisi seperti itu Kalau tidak Kalau tidak ini berbahaya Nah Harusnya kalau misalnya Mereka sudah kutip uang Untuk proyek ROW Belum ada bangunannya Uangnya masih ada gak harusnya Ya harusnya masih ada Jadi ketika mereka mengatakan Pak ini belum ada bangunannya Tiang panjang belum Kembalikan uang saya dong Kalau seperti itu Ya harusnya Anggaran untuk itu ada dong Tapi kenyataannya kan tidak ada Ketika si Bilek dan Giro Kelen saya mencairkannya Dananya gak ada Loh ini kan Jelas mas Pak bisa diperlihatkan Pak Apa namanya Ya silahkan Rekan saya yang memperlihatkan Ini gugatannya Ini gugatannya Bisa dilihatkan yang Apa namanya Yang di Pak Bupati Yang gugatkan itu Jadi Gugatannya terkisah dengan Nomor 308 Ada 15 tergugat 14 perusahaan dari Sipua Group Member Sipua Group Dan Di Tergugat 2 Kita mengajukan gugatan Kepada Pak Bupati Kan Ada kesertaan kan Jadi kan Ini kan Keterlibatan Semua pihak Atau tergugat Yang Secara Sistematis Mengiklankan Mempromosikan Memasarkan Kan Menjualkan Menjual suatu proyek Apartemen ini kan Gak proses penjualannya saja mas Tapi kan Mulai dari awal Iklan Pemasaran Begini-begini Promosi kan Itu kan saling kait-mengkait Makanya dibikin grup Nah kalau memang tidak Ada hal yang seperti itu ya Gak perlu ada grup Pasti kan begitu Mereka ini kan begitu Nah Harusnya kan sebagai Public figure Pejabat publik Kita kan harus sadar Ketika image kita dipasang Dan digunakan itu Kita juga harus mengawasi Apakah Itu akan digunakan Dan dimanfaatkan Sesuai dengan Maksud dan tujuan Dan Tidak ada pelanggaran hukum Atau tidak kan begitu Ini kan ternyata Tidak ada Ada izin yang belum dipenuhi Sehingga Sutet gak bisa dipindah Ini kan dimana Kehadirannya Pak Bupati Untuk memastikan Agar proyek Yang menjadi ide Dan gagasannya Itu berjalan Jangan Kemudian Tidak ikut campur Sama sekali Masyarakat sudah Masuk ke dalamnya Gak ada apa-apa Kemudian mengatakan Loh kami gak tahu Itu kan gagasannya beliau Yang diaplikasikan oleh PT Oleh si Pua Group Masa beliau gak Mengawasi Harusnya diingatin dong Hati-hati loh Kan image-nya kan Sudah Mau gak mau Jadi sama seperti misalnya Public figure Misalnya rawannya enak Itu udah iklan loh Itu udah iklan Pak Parti Harapan dari korban Sipo ini Uangnya kembali Atau memang tetap Dilanjutkan pembangunan itu Sekarang ini Rekan-rekan ini Sudah kehilangan Keyakinan dan kepercayaan Mas ya Jadi mereka Juga gak berharap Artinya itu Koros pidana Silahkan lah Ya Kita gak mau Kita artinya Yang sudah Diorus oleh teman-teman Yang teman-teman Kalau yang disini ya Kalau bisa Kerugian yang mereka alami Dikembalikan lah Sesuai dengan aturan hukum Sesuai dengan yang diizinkan oleh undang-undang Kami akan terima Ya Terima kasih Demikian pemirsa yang dapat Saya laporkan bahwa Korban Sipo ini melapor Ada dua gugatan yang dilaporkan Di PN Surabaya Yang tergugat pertama adalah PT Sipo Group Dan yang kedua Bupati Sitarjo Karena Bupati Sitarjo Dianggap telah Mengiklankan Sehingga banyak masyarakat Yang akhirnya membeli Sebuah apartemen Yang murah tersebut Demikian yang dapat saya laporkan Saya Rizky Prama Bersama Hendrik Dari PN Surabaya Terima kasih 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 Terima kasih